Intro Pasukan Hezbollah Libanon menyerang beberapa situs militer pasukan Israel Tak terkecuali 8 unit Iron Dome yang selama ini menjaga Israel tak lagi bisa berfungsi usai dihancurkan perlawanan Dikutip dari Almayadin via Tribun News pada Senin 13 Mei 2024, pejuang Hezbollah menyerang pangkalan Beid Ihilal yang merupakan posisi Iron Dome Serangan tersebut dilancarkan dengan drone kamikaze alias drone bunuh diri Beberapa komponen Iron Dome terdampak serius dan berhasil dilumpuhkan oleh Hezbollah Perlawanan Islam di Libanon mengatakan pejuangnya menargetkan pertemuan petugas dan pasukan pendudukan Israel di lokasi yang sama setelah serangan sebelumnya Pihaknya menambahkan pasukan pendudukan Israel berusaha mencegat serangan drone tersebut dengan menggunakan pesawat tempur F-16 namun tidak berhasil Drone penyerang menghindari intersepsi Israel dengan melakukan manuver dan mengelak ketika melintasi garis biru menuju wilayah Palestina yang diduduki Hezbollah juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Ruaisat Al-Qarn Israel dan peternakan Sheba Libanon yang diduduki dengan menggunakan rudal Situs Al-Samalqa Israel di perbukitan Farshubah Libanon turun menjadi sasaran dengan menggunakan senjata presisi Hezbollah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kini 3 Kini 3 Kini 3 Kini 3 Kini 4 Kini 4